Data ganda di Harja Bukti, data kalau DTKS ini input dan mekanismenya otoritas Kemensos. Kita hanya punya bisa mengusulkan, misalnya ada masukan double atau kita ada keterangan orang ini udah meninggal, kita langsung masukkan musulan ke Kemensos. Kemensos lah yang melakukan update. Ya, dan ini sudah secara rutin kita lakukan ketika ada laporan-laporan dari keluarga khususnya dan yang sudah kita lakukan verifikasi di lama-lama. Kalau memang masih ada seperti itu, ya nanti akan kita tanya lagi, nampak ini lagi update. Ini dari otoritas komunitas pusat, itu Kemensos. Kalau yang non-DTKS, ini memang otoritas kita. Ya, silahkan teman-teman yang di nomor, dilaporkan. Ada yang, apa namanya, misalnya dia lari kemana, udah ada lagi orangnya, laporkan segera, nanti akan kita lakukan. Tapi kalau bukan luar, ada depok, artinya KTP-nya bukan KTP-nya depok, tapi dia punya keterangan logis ini, ini bisa dimasukkan sebagai pemerintah manfaat. Ya, bahkan kemarin secara resmi, beberapa komunitas di daerah Jawa Tengah, kemarin Banyumas, Provinsi Jawa Tengah juga, untuk memasukkan nama-nama warga mereka yang tinggal di depok. Terus, sekitar ada sembilan ratusan orang dari Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan ke kita, dan kita masukkan sebagai pemerintah manfaat. Karena mereka ketinggian, kurang-kurangnya. Kampung Siaka, kemarin memang stimula 3 juta rupiah. Kita sama-sama paham, gak akan cukup untuk menangani segala permasalahan. Makanya kita buat semacam berumpangan dan donasi. Ya, karena saya sedang mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat untuk memberikan donasi ya, kepada kampung siaga masing-masing dengan masyarakat lintas RW. Misalnya saya tanyakan, RW di Mekarjaya, itu yang di perkampulan, itu mendapatkan donasi dari RW sebelah, yaitu RW Tersona Kayangan. Ya, itu ada tiga RW, mereka memberikan donasi kepada kampung siaga yang sudah diperlukan. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan SE saya sebagai jadaran kebenaran tentang kolaborasi dan juga donasi dari masyarakat. Dan ini nanti bisa menggunakan, ya, anjara kolaborasi dengan pihak keurahan dan kecamanan. Saya sudah mengalokasi dana anggaran operasional di kelurahan dan kecamanan. Ini bisa kampung siaga berkolaborasi dengan kecamanan. Ya, misalnya dalam hal pengawasan pengawasan terkadang terlalu lintas dan warga yang tidak disituin dalam pemakaian menggunakan masker. Ya, ini kelurahan mempersertakan KOKDA, ya, di wilayah-wilayah mereka, KOKDA. Ini KOKDA adalah operasionalnya. Apakah kalau menangkut siaga menjawab yang ini, ini akan menjawab kelurahan. Yang bisa dilenkan KOKDA menjawabnya kelurahan dan kecamanan yang sudah kita berikan, ini bisa dimanfaatkan. Ya, nanti akan kita evaluasi terus. Isolasi mandiri, Bu Pongka, kalau ada kalian bisa menjelaskan mekanismenya ini nanti bagaimana dengan masyarakat yang sudah berbiasa. Sudah, sudah. Jadi, untuk yang akan dilakukan isolasi mandiri di rumah sakit di Amerika walaupun rumah sakit negara, jadi, alunnya adalah berkaitan sama dengan antropogit. Jadi, perhapalan yang akan dilakukan isolasi mandiri, tapi tidak ada tempat di rumahnya, ini berkaitan sama antropogit dengan dosis mas kemampai. Nah, nanti dari dosis mas akan membuatkan di depan untuk bisa masuk ke rumah sakit dari walaupun rumah sakit ke sebut. Jadi, untuk masuk ke sana harus ada rekomendasi dari dosis mas, jadi tidak bisa berkendari sebesar-besarnya yang bisa mendapatkan masing-masing sebut. Jadi, dapat. Jadi, dapat rekomendasi pusis mas ke tempat? Iya, Pak. Seperti? Tepat, Pak. Jadi, kan yang memakai ada-ada-ada para-ada yang berkonsolasi kan dari dosis mas. Nanti, mobilitasnya dengan kalau COVID-19, apalagi-apalagi tidak bisa dapat rekomendasi setempat ini pusis mas kecamatannya. Ya, sebab tadi kan seperti penghasilan, ya terus ke daun, kami pulih. Ya, Pak. Sudah disedi. Bisa disawarkan. Jadi, kebawahnya orang perlu isolasi, mandiri. Nah, pakai surat itulah yang masuk ke rumah sakit yang akan di nanti klaim-nya nanti yang diperlukan. Ya. Gratis ini si masi-masi yang. Oke. Gratis, ya? Iya, Pak. Gratis. Ya, yang terakhir terkait dengan masalah anggaran, kita masih terus melakukan refocusingan. Fokus-refocusingan. Bukan refocusingan. Re-focusingan. Re-focus, refocusingan. Lalu, setelah terus kita melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ya. Misalnya, kita sekarang yang yang dulu untuk mitigasi COVID-19 SDB dengan fungsi agar dan sebagainya. Yang tahap pertama kita refocusingan. 17 miliar 17,6 miliar. Nah, BTT ya. BTT ya. BTT ya. BTT ya. BTT ya. selanjutnya untuk logistik isolasi manili dan CPS secara pertama itu 8,5 miliar. 8,3 miliar lebih. Nah, totalnya ada 71. Ini BTT tahap pertama ya. BTT tahap pertama 71 miliar yang lebih. Itu tahap pertama. Nanti kita masih terus melakukan refocusing untuk hubungan bidang kesehatan. Ya, ini masih terus kita lakukan refocusing dan juga bidang mitigasi dan menangkanan kesehatan. Ya, itu pada kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumati dan bantuan dari pusat yang non-DTKN dan provinsi itu ada kriteria. Jadi bukan terdampak. Kalau terdampak, semua. Terdampak semua, termasuk saya. Gaji saya sudah dipotong loh. Terdampak juga saya. Kalau definisinya terdampak. Tapi terdampak, tapi ada rentan sosial. Makanya yang kita masalah solidaritas ini. Masyarakat. Kalau terdampak, kita juga terdampak. Tidak akan bisa di-cover. Pusat saja, APBN juga akan bisa meng-cover seluruh warga yang berdampak seperti ini. Nah, makanya kita siasali tadi. Ada Bansos, CBS, dan APBN di kota. Sudah saya siapkan. Memang saya tidak mengeluarkan dulu dari peluru saya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya tadi. Saya khawatir kalau kita keluarkan lagi dengan data yang baru, sementara yang lama belum dapat, ribut lagi nanti. Saya mau membagi yang 250 ribu per kakak, yang 30 ribu kakak, itu pun saya tahan. Baru itu sudah saya berikan. Kenapa saya tahan? Karena yang pelayan saja belum dapat pun sudah dapat lagi. Nah, bukan kembang pindih. Memang janji kita 250 ribu itu per dua minggu. Kan dua minggu sudah nih. Jadi sebulan 500 ribu. Sama dengan provinsi sebenarnya. Cuman kita bagi bertahan. Dengan harapan PSBB PSBB ini sudah kelar. Nanti kalau PSBB sudah tidak ada lagi ya tidak dapat. Gitu loh. Ini karena PSBB tahap kedua mereka dapat lagi 250 ribu. Kalau saya bagi ini sekarang, sementara pusat dan provinsi belum bagi, mereka akan ribet lagi nih masyarakat. Itu yang saya khawatirkan. Ya, makanya saya tahan dulu duitnya. Ya, duitnya sudah ada. Oke, nanti yang masalah tadi, pesona mungil kalau melihat fisiknya, saya rasa memang tidak rentan sosial. Ya, tidak rentan sosial. Banyak perusahaan sekarang yang jatuh, pemusaha-pemusaha yang jatuh. Jadi dibahamkan bahwa rentan sosial menjadi ikatan bagian sosial dari pemerintah, provinsi dan provinsi. Istilahkan nanti kalau dimasukkan jatuhnya ke saya, cuma-cuma-cuma cukup uang yang kita berikan. Tapi tidak sekarang. Ya, sebelum dijatuhkan lantuan dari pusat sama provinsi. kita tunggu. Terima kasih telah menonton